Hai semua, sebelum lanjut, jangan lupa tau untuk tekan subscribe dan like untuk video ini. Kalau sudah, jom kita tengok video ini sama-sama. Sebelum lanjut, kita orang nak ucapkan terima kasih untuk korang semua. Sebab dah banyak sangat bagi kita orang ide. Sampai pening pula nak pilih yang mana satu. Hah, inilah ide dari korang semua. Banyak sangat kan? Dari semua ide itu, hanya satu saja yang terpilih. Kalau pilih semua, lamalah nanti video ini. Oke, inilah yang terpilih. Untuk yang belum terpilih, jangan sedih tau. Lain masa, silakan bagi ide terbaik korang. Eh, tapi Blis, dia cakap itu bukan ide dia yang sebenar. Tapi yang nih? Eh, haa lah. Macam mana nih? Kenapa, Blis? Nih, haa, ada masalah sikit. Yang bagi ide ini, dia cakap bukan ide dia yang sebenar. Tapi yang lain? Macam mana nih gempa? Alah takpe. Walau bukan ide yang sebenar, tapi ide itu yang terpilih. Jadi gunakan je. Haa, Blis. Lagipun ide ini best juga. Oke, jom kita mulakan. Jom! Senyuman sehari-hari. Baiklah, masanya memasak untuk semua. Eh, bahan makanan dah habis. Macam mana nih? Kenapa, gempa? Ada masalah ke? Haa, bahan makanan dah habis rupunya. Alah, apa susahnya? Tinggal beli je. Tapi aku banyak kerja lagi. Jadi tak ada masa untuk belanja. Kalau macam tuh, biar aku yang pergi, gempa. Eh, tapi kau tak ada kerja ke? Tak ada. Aku udah habiskan kerja aku tadi. Yelah, tunggu kejap ya. Nah, ini bag belanja. Semua yang diperlukan dah ada dalam bag tuh. Oke, kau tunggu kat sini. Biar aku yang pergi sekarang. Terima kasih banyak, Ahli. Nasib baik kau ada. Hah, senang jenis. Kalau macam tuh, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bosan betul lah hari ini. Tak ada kerja. Haa, nak main pun tak tahu nak main apa. Tak ada kawan juga. TV dah rosak. Tak ada kawan main. Hadih. Ini semua pasal kau lah. Kau rosakkan TV. Yis, kan aku udah cakap. Aku nak selamatkan Tuan Putri. Eleh, cakap jelah nak beli TV baru. Apa kau cakap? TV itu kan masih bagus. Kenapa pula aku nak TV baru? TV itu memang masih bagus. Tapi terlalu kecil untuk kau. Jadi kau nak TV yang lebih besar lah. Yis, sebab kau juga lah kita kena tebasan pedang Hali. Kau ingat tak sakit, ke? Mestilah sakit. Kau ingat kau seorang aja yang kena. Aku pun kena juga lah. Yis. Dah lah tuh Abang Blis. Taufan, jangan gaduh-gaduh. Nanti ada orang dengar macam mana. Aku tak kesahkan pasal orang. Ini pasal aku dan Taufan. Haa, betul tuh. Eh, itu Abang Hali. Abang Blis, Taufan. Tengok, itu Abang Hali. Abang Hali nak pergi mana tuh? Nampaknya Abang Hali nak pergi belanja. Sebab Abang Hali bawa bag. Haa, aku ada ide. Ide apa lagi ini? Kalau berbahaya tak nak ikut lah. Jangan risau. Kali ini bukan untuk kacau Hali. Tapi tolong Hali. Eh, tolong Hali. Haa, Hali mesti masih marah dengan kita. Jadi sekarang, kita tolong dia lah supaya baik lagi. Kalau yang ini aku setuju sangat. Aku pun tak nak kalau Abang Hali terus marah dengan aku. Hmm, betul tuh. Durinah Abang Hali baik dengan kita lagi macam dulu. Jom kita ikuti Abang Hali. Hmm. Blis, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kata nak tolong Abang Hali. Nanti dulu. Kita tengok dulu apa yang Hali buat. Kalau nanti Hali perlu bantuan, barulah kita kesana. Oh. Eh, ada perempuan yang datang pada Hali. Permisi. Eh, saya nak tanya nih. Awak tahu tak kat mana tempat nih? Saya nak pergi ke situ. Tapi tak tahu pula kat mana. Oh, dekat je nih. Dari sini kau lurus. Lepas tuh belok ke kiri. Apa yang diorang cakap ya? Entah. Macam dekat je diorang. Jangan-jangan itu pacar Abang Hali. Is, Abang Hali mana ada pacar? Kawan-kawan, aku ada idea. Untuk tolong Abang Hali kan? Bukan. Tapi untuk yang lain. Idea apa lagi pula nih? Jangan risau. Kali ini kita tak akan kena tebasan pedang dia. Aku pastikan rancangan kali ini aman. Apa rancangannya, Blis? Nah, sini aku kasih tahu. A few moments later. Menarik juga idea kau nih. Aku yakin kali ini Hali takkan mungkin akan serang atau marah dengan kita. Mestilah. Sebab kita dah ada senjata kalau dia nak marah atau serang kita. Tapi, Blis. Apa pasal jadi berganti rancangan nih? Kan tadi kau cakap nak tolong Abang Hali. Kenapa pula sekarang nak buat macam nih? Alah, kau tenang je, Duri. Walau kita tak tolong Abang Hali. Tapi kalau kau ikut rancangan kita, dia mesti akan baik dengan kau. Iya, Kuh. Iyalah, jadi kau nak ikut kan? Duri nak ikut? Jom kita mulakan rancangan kita. Jom. Terima kasih. Kalau macam itu, saya pergi dulu. Oke. Sekarang masanya. Hati-hati, nanti jatuh. Tuh, terima kasih. Sama-sama. Kalau macam itu, saya pergi dulu. Dah dapat satu gambar. Cantik sangatlah perempuan tadi itu. Comel, macam Duri. Hmm, betul. Sekarang kita cari gambar lain. Ih, tengok. Abang Hali pergi. Jom kita ikuti. Jom, jom. Jom. Saya tengok awak kesulitan bawa barang banyak macam itu. Kalau awak nak, saya boleh tolong. Eh, betul ke awak nak bantu saya? Hmm, betul. Terima kasih. Saya memang agak kesulitan bawa barang banyak macam ini. Nasib baik awak nak bantu. Eh, Hali jumpa gadis lain lah. Hah, dia bantu gadis itu juga. Duri baru tahu abang Hali banyak ada kawan perempuan. Aku udah dapat gambar kedua. Bagus. Dengan gambar-gambar yang kita dapat, abang Hali tak dapat marah dengan kita. Betul tuh, betul. Diorang dah pergi. Jom ikuti Diorang. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku pergi dulu. Oke. Abang Hali dah pergi. Agaknya nak kemana abang Hali sekarang. Kita ikut, Jom. Eh, itu Yaya. Hai, Yaya. Eh, hai Hali. Apa yang kau buat kat sini? Tengah belanja nih. Gantikan gempa. Eh, gempa sakit ke? Taklah. Dia ada banyak kerja. Jadi tak ada masa untuk belanja. Oh, macam itu. Eh, itu Yaya. Jadi Hali berjumpa dengan Yaya juga. Abang Hali banyak jumpa perempuan satu hari ini. Wah, ini pemandangan best nih. Aku kena ambil gambar nih. Diorang nampak akrab sangat lah. Eh, Blis. Kau udah habis ke ambil gambarnya? Dah. Aku udah dapat semua gambarnya. Bagus. Sekarang, Jom kita balik. Masa Hali sampai rumah, kita jalankan rancangan berikutnya. Eh, tapi... Korang tak nak tolong Abang Hali ke? Kan kita kesini untuk tolong Abang Hali. Rancangan dah berubah, Duri. Sekarang, jom kita balik. Eh, tapi... Apa salah pula? Duri masih belum paham nih. Dah, dah. Jom balik. Budak kecil ikut kita orang, Juh. Eh, itu Abang Hali dah datang. Jom kita halang dia, Blis. Nanti dulu, Taufan. Biar dia simpan barang-barang tuh dulu. Eh, dia dah keluar. Jom, cepat-cepat. Hai, Hali. Kenapa dengan korang nih? Mesti ada sesuatu. Eh, Hali. Macam tau-tau aja. Apa yang korang nak? Cepat, cakap. Aku tak ada masa nih. Allah, Hali ini. Macam sibuk sangat. Kita orang nak minta tolong dengan Abang Hali ini. Minta tolong apa? Kita orang nak minta tolong. Abang Hali jangan marah-marah satu hari ini. Apapun yang terjadi, jangan marah. Tetap sabar dan tersenyum. Eh, apa yang kau cakap nih? Aku tak paham lah. Allah, Abang Hali ikut jelah. Hari ini banyak benda yang kita orang nak buat. Jadi untuk jaga-jaga Abang Hali marah, kita orang cakap dari sekarang lah. Tak nak, aku tetap akan marah kalau korang dah melampau. Kalau Abang Hali marah, kita orang akan sebar gambar nih kat semua orang. Gambar apa? Nih. Hah? Dari mana korang dapat gambar nih? Abang Blaze yang ambil masa kat pasar tadi. Yis, korang nih. Jadi kau masih nak marah ke? Kalau kau marah, kita orang akan sebar gambar nih. Jadi semua orang akan berpikir, kalau Hali itu, playboy lah. Ikut jelah Hali, apa salahnya? Kau hanya perlu jangan marah dan tetap tersenyum. Lagipun satu hari ini je. Tapi aku hanya tolong perempuan-perempuan tuh, bukan nak dekati pula. Tapi kalau gambar nih tersebar, orang-orang takkan percaya. Kau masih tak nak lagi ke? Abang Hali, Duri rasa tak apa kalau Abang Hali ikut semua nih. Lagipun Duri tak selalu tengok Abang Hali tersenyum. Jadi apa salahnya? Hah? Apa yang Duri cakap tuh betul. Tapi korang kena janji takkan sebar gambar tuh. Janji! Oke, aku setuju. Satu hari ini, aku takkan marah dan selalu tersenyum. Yeay! Sekarang kita dapat main dengan tenang. Betul tuh betul. Hai, kenapalah aku kena punya adik macam diorang nih. Yeay! Sekarang Duri dapat main dengan bebas. Sebab Abang Hali takkan marah. Selalunya, Abang Hali marah kalau tengok kamar Duri bersepah. Tapi hari ini, dia takkan marah. Hah? Bersepahnya kamar Duri? Duri, kenapa kamar kau bersepah sangat? Kan aku udah cakep. Jangan sepahkan mainan. Nanti bilik kotor. Abang Hali jangan marah. Abang Hali udah janji takkan marah dengan Duri, kan? Abang bukan marah, tapi... Yeay! Abang kena sabar dan tetap tersenyum. Sesuai janji. Iyi! Tapi... Ingat janji, Abang Hali. Duri, kalau Duri nak main, main jelah. Abang tak larang. Walaupun kamar kau bersepah, Abang takkan marah. Terima kasih banyak, Hali. Sama-sama. Eh, Hali. Kau dari mana nih? Tak dari mana-mana pun. Kenapa dengan kau nih? Senyum, senyum. Kenapa? Salah ke kalau aku senyum? Bukan salah. Tapi macam ada yang pelik. Tak ada yang pelik. Aku hanya udah janji kalau satu hari ini takkan marah dan selalu tersenyum. Eh, takkan marah dan selalu tersenyum. Tahan, Hali. Apapun yang terjadi, jangan marah dan selalu tersenyum. Lagipun satu hari nih je. Bukan susah pun. Hali! Kenapa, Taufan? Aku nak minta bantuan Hali ini. Bantuan apa? Macam nih, kawan aku tengah rayakan hari jadi. Jadi aku nak bagi dia hadiah. Hah, kau tolonglah bawakan hadiah tuh. Boleh-boleh. Tolong bawa yang mana? Nih, Hali. Kau tolong bawa yang nih. Nani? Be-belun? Iyalah. Mesti belun ke. Barang lain tak ada. Tak. Hadiah aku tuh belun. Tak. kalau meletup nanti macam mana? Tak akan meletup punya. Tidak. Nah, ambil lah. Ambil lah, Hali. Kau tak nak tolong aku ke. Bukan macam tuh. Masalahnya. Aku tahu. Tapi aku pastikan belun ini tak akan meletup. Lagipun kalau meletup, kau tak akan marah dengan aku kan? Ehm, 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 aku... Kau tak akan marah kan, Hali? Hai, iyalah, iyalah. Dah, jom kita pergi. Nanti meletup pula belo nih. Yeay. Terima kasih, Hali. Macam mana? Abang Hali tak marah macam biasanya, kan? Tak. Abang Hali langsung jadi baik. Selalunya dia marah kalau Duri sepahkan kamar. Tapi tadi dia tak marah pun. Ha'ah. Tadi Hali setuju juga masa aku suruh dia bawa belon. Iyukuh. Jayalah. Maknanya rancangan kita berjaya. Hali tepati janji. Ha'ah. Sepanjang hari ini, Abang Hali tersenyum. Tak marah juga. Terbaiklah blesai dekau nih. Hehe. Mestilah. Sekarang giliran aku yang cuba pada Hali. Dia marah ke tak pada aku. Hmm. Kau nak cuba apa, bles? Aku nak cuba ambil salah satu barang dia. Lepas itu aku rosakkan lah. Hmm. Eh, jangan Abang Bles. Nanti Abang Hali marah. Hmm. Abang Hali takkan marah. Kan dia dah janji. Betul, Duri. Kau jangan risau. Oke. Tauan, Duri. Korang ikut aku ke bilik Hali. Hmm. Hmm. Oke. Aku rasa Hali tak ada kat sini. Ha'ah. Kamar Abang Hali sepi. Jadi kau nak ambil apa, bles? Hmm. Ha'ah. Ini jaket Abang Hali. Aku akan ambil yang nih. Kau pasti ke bles. Itu jaket yang Abang Hali selalu pakai. Iyalah. Iyalah. Kalau nak uji Abang Hali, kenalah dari barang terdekat dia. Hmm. Hmm. Jom kita pergi. Hmm. Eh. Mana jaket aku? Rasanya tadi letak kat sini. Jadi kau nak apakan jaket ini, bles? Hmm. 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 Ha'ah. Aku tahu. Aku akan gunting jaket ini. Hmm. Eh. Gunting. Jangan, bles. Nanti Hali marah. Kita semua kena serangan dia. Ha'ah. Duri tak nak kena tebasan pedang dia macam korang. Hei. Sekorang nih. Penakut betul. Hali takkan marah. Kan semua gambar dia udah ada pada kita. Hmm. Betul juga tuh. Kalau macam tuh, Rafa nak ikut gunting juga lah. Hmm. Eh. Duri pun nak cuba ikut gunting juga. Meh sini, meh sini. Kita gunting sama-sama. Mana jaket aku, ah? Rasanya tadi letak atas kasur. Tapi hilang pula. Eh. Itu bles tahu Van dan Duri. Apa yang diorang buat tuh? Eh. Itu macam. Sekarang jaket Hali dah digunting. Hmm. Hmm. Sekarang, Macam mana nak tunjukkan pada Hali kalau jaket dia udah kita gunting? Jadi diorang yang ambil jaket aku dan lepas tuh diorang gunting? Iyih. Iyih. H.A. lah. Macam mana nak tunjukkan? Tak payah nak tunjukkan. Iyih. Jadi korang yang ambil jaket aku dan lepas tuh korang gunting? Ha'ah. Memang kita orang yang ambil. Kenapa? Kau takkan marah kan? Kalau korang ambil untuk pinjam, aku takkan marah. Tapi korang malah gunting jaket aku. Macam mana aku takkan marah? Ih, Hali. Kan kau udah janji dengan kita orang? Hehehe. Aku memang dah janji. Tapi korang dah melampau. Mana boleh rosakkan barang orang lain? Aku rasa kita dalam bahaya, nih. Ha'ah. Habis itu macam mana, nih? Cepat lari. Selamatkan diri. Ih, tunggu, Blis. Hah, korang ingat korang boleh lari. Wah! 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 Eh eh kenapa nih Tolong kami abang gempo Abang Hali marah dengan kami Eh kenapa pula marah Kan dia cakap takkan marah satu hari nih Ini semua sebab bles rosakan ceket Hali Eh tapi kau danduri kau juga kan Astagfirullahaladzim Dah 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 biar aku cakap dengan Hali Bles, Taufan, Duri cepat keluar Jangan korang sembunyi kat situ Tanah Yis cepat keluar lah Korang dah rosakan ceket aku Cepat sini Dah lah tuh Hali Jangan marah dengan diorang Tapi diorang dah melampau Diorang dah rosakan ceket aku Aku tahu Tapi kau tahu tak Kau sepatutnya berterima kasih dengan diorang Kenapa pula? Sebab diorang dah buat kau tersenyum satu hari ini Yalah Apa yang gempa ceket betul ma Saya suka tengok kalau kamu senyum? Haa Walaupun hanya sehari Tapi itu sangat berkesan Aku pun suka tengok kalau kau asyik tersenyum macam hari ini Betul Aku rasa idea Bles kali ini tak teruk sangat Jadi maafkan diorang Tapi ceket aku Nanti aku akan minta Abah untuk belikan yang baru Baiklah Aku maafkan korang Tapi ingat Perjanjian kita dah habis Ini dah satu hari Terima kasih Hali Tapi Bles Pauvan dan Duri Korang kena ingat Jangan rosakkan barang orang lain Tak baik tuh Hmm Oke Kami tak akan buat lagi Dahlah Aku nak pergi Hali Tunggu Walau perjanjian korang dah habis Tapi kalau kau nak Tetap tersenyum macam hari ini ya Hmm Sorry Tapi aku tak janji ya Ih Kenapa pipi Abang Hali merah Abang Hali suka dengan Yaya kot Untuk korang yang nak bagi ide Untuk episode berikutnya Silahkan tulis kat kolom komentar Terima kasih banyak semua Jangan lupa subscribe dan like tau Untuk notifikasi video berikutnya Hehehe Terbaik Terima kasih telah menonton